Aksi pelaku pencurian kotak amal di sebuah musola terekam kamera pengawas. Rekaman aksi pencurian itu pun kini viral di media sosial. Peristiwa pencurian kotak amal itu terjadi di Musola Al-Bashitu di Jalan Rinjani, Kelurahan Campur, Rejo, Kejabatan Mojoroto, Kota Gediri. Aksi pelaku menggasak kotak amal terekam CCTV. Yuningsi pengurus Musola mengatakan jika kejadian pencurian itu terjadi pada Senin malam, warga baru tahu setelah sholat subuh. Saat itu warga melihat kondisi kotak amal sudah dalam, keadaan terbuka dan terdapat bekas adanya pengerusakan. Uang yang dibawa kabur pelaku dari kotak amal itu mencapai ratusan ribu rupiah. Setelah subuh, jam lima kan selesai, itu ada salah satu ibu, bu, kotaknya buka. Akhirnya saya lihat juga, ternyata tinggal kerisik-kerisik itu, itu yang ada. Kalau isinya berapa, ya maaf, nggak tahu. Biasanya itu, ini sebetulnya maaf, saya yang buka dulu mas, itu sekitar ya 450, ya nggak mesti itu loh ya, 400, kadang-kadang ya 300 gitu. Itu rencana untuk perbaikan renovasi di Musola ini ya, bu? Kalau wanfai itu kan ya, kebetulan bendaranya saya tuh, itu ya dikumpulkan nanti kalau ada keperluan, itu digunakan. Kebetulan ini, kami tuh, rehab kamar mandi. Yuningsi menambahkan jika kejadian pencurian di Musola itu sudah yang ketiga kalinya. Pengurus Musola berharap pelaku dapat segera tertangkap. Dari Kediri, Mbak Syari Albert melaporkan.